Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang nih Saya Ambil gambar video ini Pagi-pagi banget Masih hujan deras Dari pagi subuh tadi Sebelumnya hujan deras Dan banyak daerah di Jakarta Selatan dan Depok yang Kena banjir Oke teman-teman Kali ini saya pengen ngobrol Soal Harga mobil yang naiknya luar biasa Terus solusinya bagaimana BBM juga naiknya Luar biasa Aduh jadi banyak banget nih Yang akan kita Obrolin Yang pertama adalah Teman-teman ini beberapa tanya sama saya Ini harga mobil Naiknya kok luar biasa Jadi memang ada Kenaikan di Saya lupa tuh Di beberapa pajak ya Itu ada Ada kenaikan Terus ditambah dengan memang Pasca pandemi Ya apa ini Jadi ada Sedikit Kendala di supply chain Mobil sekarang itu kan rata-rata Pake ecu ya Pake komputer Jadi memang membutuhkan yang namanya Apa namanya Bisa kita bilang prosesor lah Prosesornya mobil Itu dia ada semikonduktornya Ada chipnya Ya Yang itu ternyata Dapetnya susah sekarang itu Ya dapetnya susah Sehingga Sehingga Saya hidupin lampunya ya Sehingga yang terjadi adalah Kelangkaan Karena Waktu pandemi itu Pabrik-pabrik ada tutup Tiba-tiba Boom Normal Pabrik-pabrik ini Belum bisa memenuhi Kebutuhan Dari Vendor Apa Brand-brand mobil yang tiba-tiba Membuatnya ini Mau normal lagi gitu Sehingga Harganya itu Naiknya lumayan Gak hanya ada mobil ya Tapi di komputer HP itu juga Semi konduktor itu Bermasalah Belum lagi Supply chain dari yang lain Ya Supply chain Ya apa Entah Entah ban Mesin Segala macem itu kan Pabrikan itu kan Dia Ngambil dari vendor Ya Berbagai vendor Ada boss Ada macem-macem lah Ada jetco Segala macem Jadi kan Brand-brand itu Gak buat sendiri Jadi dia ngambilin Ya dari Vendor-vendor Oke Nah efeknya Harga mobil ini Terkere Harga mobil baru Terkere cukup lumayan Dan parahnya Di Indonesia Harga mobil bekas Ikut naik Dan harga mobil bekas Kalau kita pantau Harganya naiknya Lumayan banget Lumayan banget Ya Lumayan banget Ya terutama brand-brand Kayak Ya brandnya Astra lah Ya Toyota Liatsu Terus brand di luar Astra Ada Honda Mitsubishi Itu relatif naiknya Cukup signifikan Secondnya ya Terutama untuk Tipe-tipe yang populer Di tanah air Seperti Innova Fansa Segala macem Ya jadi Kenaikannya tuh Lumayan Jadi Saya dulu Jual Mobil Innova Itu tahun 2019 Ya waktu itu Buat Nambahin renovasi rumah Sama beli rumah Saya jual sekian Gitu Harganya Secondnya sekarang Itu Tetap Dan cenderung Naik ya Terutama Kalau yang ngejual Itu pedagang Atau showroom Untuk brand-brand Seperti Nissan Ini relatif Lebih Apa Lebih Stabil Ya karena Dianggap Nissan ini Seperti mahal Padahal ya enggak Gitu loh Padahal ya enggak Oke Jadi mobil mahal Mobil baru mahal Mobil second juga mahal Terus Kalau kita keluarga baru Mas Ipno Kita gimana dong Kita pengen beli mobil Tapi harga mobil mahal Harga mobil second Juga Naik Terus Harga BBM Naik Solusinya Teman-teman itu Harus lebih teliti Dalam memilih Mobil bekas Kalau memang Pilihannya mobil bekas Dan kalau belum Membeli mobil bekas Usahakan Belinya itu Dengan cash Jangan dengan Kredit Karena Satu Kalau beli Mobil bekas kredit Itu kan biasanya Kalau kita Enggak bisa lewat Leasingnya BCA yang murah itu Leasing-leasing lah Itu Bunganya tinggi Padahal mobil bekas Depresiasinya itu Lumayan sebenarnya Kecuali Kalau kawan-kawan Pilih strategi khusus Nanti kita bahas Lain kali Strategi khusus Lalu Yang kedua Beli mobil bekas Itu Selain tadi Cash Biar enak Itu Pilih mobil bekas Yang harganya Itu Jatoh Jatoh itu Maksudnya adalah Karena memang Gak digemari masyarakat Tetapi Mobil ini Merawatnya mudah Dan CC-nya Gak gede Contoh Grand Livina Nissan itu Kalau semua Kerusakan Ganti spare part Semua ke bengers Ya mahal Toyota juga mahal Honda Apalagi mahal Mazda apalagi Sama aja Sebenarnya semua Cuman memang Dalam beberapa part itu Nissan agak mahal Tetapi Kalau di komparasi Sama Honda Ya sama aja Sama Toyota Ya 11-12 Nah Kenapa saya bilang Grand Livina Nah misalnya ya Grand Livina Itu Harga secondnya Kalau Dibilang jatoh enggak Kalau menurut saya Itu normal Karena harga second yang Kayak Avanza Itu yang overprice Masa Avanza 2006-2007 Harganya masih 80 Ya Itu Kalau 80-90 Ya kalau menurut saya Si gak masuk akal Tapi kalau harga Livina 2010 Harganya ada yang Jual 70 80 Bahkan ada itu 2011-2012 Ada yang berani jual Itu 60-an Ya PRnya banyak Kalau kita Kita seneng mobil Kita akan ambil itu Asal dia Gak bekas banjir Gak bekas tabrak Ya itu Jadi kita ambil Livina Yang penting Itu kita Mau belajar Ya Mau belajar Dan ini mobil Gak langsung dipakai Untuk jauh-jauh Untuk kerja segala macem Karena ada PR Artinya Ya butuh beberapa waktu Entah sebulan Dua bulan Untuk kita perbaiki Sedikit demi sedikit Yang penting Mesinnya itu Gak dalam keadaan Trouble Rewel Terus turun mesin Segala macem Gak Ya kalau transmisi Livina Ini kan ada dua Yang Livina Lawas L10 itu Dia Dia Matic Convensional Natural Expirated NA Dan manual Kalau saya penggemar manual sih Tapi kalau Kawan-kawan mau Yang L10 ini Automatic Aman juga kok Kalau ada apa-apa Rusak Masih banyak Yang bisa memperbaiki Ongkosnya Gak sampai 10 juta Tapi kalau yang L11 Yang Livina Yang model sebelum Expander itu Sepert Expander itu Yang model sebelum Expander Yang cakep ya Yang menurut saya Model yang paling cakep Itu manual Dan CVT CVT ini yang agak Ngeri-ngeri sedap Yang harus hati-hati Jadi Kalau memang mau Pilih Kalau menurut saya Second itu Carilah Livina Atau Ini gak populer nih Atau Beli mobil Proton Gue gila Proton itu enak Enak Mungkin suspensi Gak seenak Livina Gak seenak Nissan Tapi handlingnya itu Oke Gak kalah sama Honda Gak kalah Kalau handling itu Honda enak ya Fun to drive Proton itu juga Karena Proton itu Contoh Proton Persona Gento itu kan Dia kerjasama Juga dengan Lotus Kalau Proton Savvy Dia kerjasama Marino Jadi Ada beberapa pilihan Kalau kalian ambilnya Proton Savvy Itu murah tuh Under 50 juta Banyak Tapi tahunnya 2010-2008 Syukur-syukur Dapet 2011-2019 Yang harga 50 ke bawah Itu kecil Kayak race Tapi dia Empat silinder Tapi Kalau Proton Savvy Itu agak susah Apa Speyplotnya Karena dia yang ikut Renault Tetapi tetap ada Kalau kita cari Pasti ada Cuman gak Gak semudah Proton yang lain Proton Persona Exora Apalagi Persona Itu dia Sama dengan Mitsubishi Kaki-kakinya Sama dengan Lenser Evo 3 Atau 4 Shockbacker Terus Apa namanya Perangkat kaki-kakinya Mirip lah Bahkan Link Stabilizer Itu bisa pakai Punyanya Grand Max Pakai Punyanya Grand Max Jadi Murah meriah Yang jual Itu juga banyak Mesin itu Gak Gak Apa Gak Gak susah Cuman agak boros aja Kalau Proton Persona Itu Exora juga Ya Exora Kalau itu Substitusnya Innova Harganya juga 60-70 juta Syukur-syukur Kalau bisa dapet yang Under 60 Tapi mungkin ada Beberapa PR ya Ya Kayak itu Proton Dan Proton Itu Under dealnya Gak susah Kalau terpaksa Susah kan Ada beberapa Seller yang Mau ke Malaysia Atau kita sendiri Langsung ke Malaysia Juga Juga oke Kayak gitu Jadi asal Gak gila Merk aja Jadi Proton itu Menurut saya Oke Beda ya Sama Mohon maaf nih Sama Wooling Atau DFSK Yang dia itu Ada beberapa isu Ya Beberapa isu Contoh kalau Wooling Convair itu Isu Koplingnya Plus Segala macem DFSK itu ada Isu Susah banget Dapet spare part Ya Kalau kita lihat Di grup Yaitu Di bengkel-bengkelnya Sering gak ready Proton ini Oke lah Kita juga Bingung Padahal Kalau mereka Niat jualan Oke loh Ini mobil Proton Itu murah Jadi yang Kedua ya Kita harus pilih Mobil yang Murah Cuman Proton ini Kalau Mau Yang Bensinya Irit Yang Bensin Irit Itu Mungkin Yang Sesinya Di bawah 1500 Atau Ya 1300 lah Karena Kalau kayak Proton Persona 1600 Exora 1600 Itu Boros Bensinnya Jadi Proton Persona Itu Karena Dia Tarikan Awalnya Itu Luar biasa Jadi Boros Dia Gitu loh Nah Lalu Yang Ketiga Ini Kan Harga BBM Itu Kan Naik Harga BBM Naik Memang Mau gak Mau Teman-teman Itu Harus Memikirkan Pilih Mobil sesuai Kebutuhan Pilih Mobil sesuai Kebutuhan Itu Adalah Jangan Memaksakan Membeli Mobil Yang Dilarang Ngisi Solar 5000 Misalnya Ini kan Harga Fortuner Lagi Turun Katanya Mungkin Pajero Juga Lagi Turun Ya Mungkin Turunnya Gak Banyak Tetapi Turun Karena Dilarang Isi Solar 5000 Tapi Di saat yang sama Dex light Sama Pertamax dex Harganya 15000 Lebih Pertamax dex Ini udah Berapa ya 16500 Atau 17000 Jadi udah Udah Lebih dari 15000 Itu Lumayan Sekali Ngisi 80 liter Lumayan Dan Dan Ujung Ujung Habisnya Kan Gak 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 Beda Jauh Seperti Kita Ngisi Pertamax Misalnya Tapi Untuk Efisiensi Tetap Solar Lebih Unggul Gitu Nah Itu yang harus Kawan-kawan Pikirkan Belinya Sesuai Kebutuhan Kalau Memang Kebutuhan Nah Itu Untuk Untuk Dagang Misalnya Yaudah Coba Dan Butuh Solar Misalnya Yaudah Beli Yang Yang Masih Bisa Nggak Solar Subsidi Kayak Gitu Untuk Kalau Kawan-kawan Prefer Bensin Misalnya Kalau Prefer Bensin Ya Yaudah Pilih Yang Kalau Mau Berhemat Mesin Yang Nggak Boros Tadi Livina Misalnya Kalau Dibandingkan Senia Avanza Saya Prefer Livina Lebih Enak Dibawanya Harga Spare Part Nggak Nggak Sekarang Kalau Dulu Waktu Awal-awal Baru Keluar Sedikit-dikit Ke Bengal Resmi Sekarang Spare Part Livina Melimpah Di Pasaran Aftermarket Yang Bagus Bagus Juga Banyak Hacker Faber Stacker Terus Ada LKS Jadi Banyak Kayak Gitu Jadi Nggak Nggak Susah Gitu Evaporator Pake Valeo Cuman 600-750 Ribu Valeo Itu Original Brand Dari Perancis Yang Memang Banyak Dipake Di Merk Nissan Contoh Excel Saya Ganti Beberapa Kompresor Pake Valeo Jadi Nggak Nggak Mahal Kalau Kita Nurutin Kompresor Ke Bengal Resmi 4-5-6 Juta Jadi Hal-hal Seperti Ini Memang Kita Butuh Proses Untuk Tahu Makanya Teman-teman Gabung Di Grup Mobil Misalnya Gravin Di Grup Facebook Atau Mau Langsung Ke Grup Grup Langsung Sebagai Member Juga Bisa Agar Lebih Tahu Cara Mengakali Mengurangi Biaya Mantens Contoh Saya Excel Alhamdulillah Setahun Ini Saya Terakhir 2021 April 2021 Ke Bengal Resmi Karena Setelah Saya Pelajari Apa Yang Diperiksa Di Bengal Resmi Ini Oke Saya Substitusi Alhamdulillah Bisa Mungkin Setahun Sekali Atau Mungkin Dua Tahun Sekali Mungkin Saya Cek Agak Gede Ke Bengal Resmi Tapi Ini Lain-lain Kaki-kaki Saya Udah Bisa Ngecek Sendiri Terus Mesin Saya Sudah Ada Langganan Untuk Tone Up Besar Kayak Gitu Jadi Kelistrikan Kita Juga Bisa Ngecek Secara Berkala Jadi Oke lah Tapi Tetap Kita Butuhin Bengal Resmi Tapi Ini Ngurangi Cost Sedikit Spare Part Sudah Tau Belinya Apa Dimana Yang Kualitasnya Gak Jauh Dengan Yang Dijual Di Bengal Resmi Tetapi Ada Memang Beberapa Yang Saya Gak Gak Harus Pake Bengal Resmi Spare Part Misalnya Kayak Engine Mounting Kayaknya Saya Lebih Trust Bengal Resmi Meskipun Ada Juga Merk Faber Khusus Karet Karet Jadi Gitu Teman Teman Jadi Kita Harus Cukup Hati Hati Karena Kondisi Krisis Seperti Ini Kalau Kita Punya Mobil Kita Harus Cukup Waze Untuk Meluarkan Duit Jangan Sampai Duit Kita Habis Buat Mobil Tapi Kalau Kita Belum Punya Mobil Dan Kita Mau Punya Mobil Tetapi Uang Kita Terbatas Ya Pilih Mobil Yang Memang Gak Akan Menguras Uang Kita Seperti Tadi Grand Livina Yang penting Kita Dapat Unitnya Sehat Kalau Ada PR Bukan PR Yang Krusial Bukan PR Yang Signifikan Seperti Harus Turun Mesin Segala Macem Gitu Teman Teman Silahkan Nanti Di kolom Komen Kalau Mau Tanya Tanya Jawab Prinsipnya Teman Teman Jangan Takut Untuk Melihara Mobil Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima Terima selamat menikmati